oke guys kembali lagi di channel mviki can nah di video kali ini disini viki mau bikin projekan lagi tentang si motor viki ya jadi disini viki ya kalian kalau ngikutin tiktok viki kalian pasti tau viki mau upgrade apa lagi nah jadi disini paketnya viki tuh udah dateng cuy viki disini sangat seneng sekali guys ini baru dateng ya jam berapa nih surian jadi disini viki mau unboxing paket viki yang udah dateng ini cuy ya disini viki pasti tau lah ya kalian udah tau dari thumbnail atau dari judul disini viki upgrade velg disini upgrade velg nah ini pertama kali viki buka jadi kita buka bareng bareng ya motornya kalau kalian yang nanya mana bang motornya motornya ada di dalam cuy ya susah yang mau dibawa keluar jadi disini viki unboxing dulu aja apa namanya velgnya dimana velg apa ya tonton aja lah terus oke nah oke cuy sebelum masuk videonya kalian bisa klik dulu tombol subscribe untuk support channel mviki can bantu ke 10.000 subscriber di tahun ini viki biar lebih semangat lagi ya bikin kontennya anjay viki atau ustad nah oke cuy jadi disini kita buka ya gimana nih cuy cara bukanya nih anjay seneng banget cuy cuy sumpah udah gak sabar ya dan ini paketnya viki review terus viki kasih link toko pembeliannya kalau ini paketnya ini cepat ya kalau dari toko cepat cepat dikirim tapi disini viki pake kargo disini lama cuy mungkin kalau pake kargo viki juga pertama kali juga pake kargo itu nyampe nya parah sih lama banget kita langsung buka packingnya nih langsung kita bedah-bedah aja ya anjay disini viki udah gak sabar cuy udah lama disini viki nungguin cuy sekitaran berapa hari ya sekitaran 2 mingguan lah viki udah gak bikin konten juga di tiktok di youtube jadi disini viki nungguin velg nya cuy nah oke cuy jadi disini viki udah buka ya udah buka paketnya disini cuma kardus biasa gak ada merek gak ada apa dan disini ada tulisan fajar safaat anjay bearing physical phone 140 per 17 black anjay oke kita buka ya ini udah viki buka paketnya cuy anjay ini di packing ya disini ada apa aja cuy kita liat nah ini kayaknya ada stiker anjay ini viki beli di toko lancar jaya motor turen kalian liat aja tiktoknya tiktok di shopee semua namanya kayak gini cuy nah oke cuy jadi disini udah gak ada ya gak ada apa-apa di dalam kardus anjay cuy rapi banget ya packingannya rapi aman gak ada yang sobek-sobek kita buka velg apa anjay udah gak sabar cuy nah ini dia cuy gila cuy ganteng banget cuy velgnya cuy sumpah ini yang viki inginkan anjay disini ganteng parah cuy sumpah kemeteraan anjay disini viki ambil yang warna hitam ya disini viki ambil warna hitam disini viki aslinya gak dapet gak kebagian ya yang warna hitam jadi disini sama emasnya itu sama yang punya toko jadi dicariin yang warna hitam cuy sebenernya viki gak ada warna hitam ambil warna ungu yang penting ada yang warna hitam ya udah ada tulisannya ini ukuran 140 dot terus ini inkey tuh ini sudah ber-sni juga ini merek inkey ya kita buka cuy sampingannya disini aman ya gak ada lecet disini packingannya juga orangnya rapi banget jadi buat kalian yang mau beli langsung aja ke sopi atau di tiktoknya si lancar jaya ya lancar jaya jaya turin nih tuh lancar jaya turin anjay keren cuy disini viki mau langsung pasang ban disini viki juga udah ada bannya tinggal pasang kalau sudah kepasang ya sudah kepasang langsung viki pasang di motor si vmax yang udah mangkrak lama cuy anjay keren cuy sumpah semoga awet ya barangnya ini oke langsung aja kita pasang ban cuy disini viki gak pakai ban tubeless jadi kayaknya gak bisa deh kalau pakai ban tubeless bisa apa enggak tahu dah tapi disini viki gak pakai ban tubeless cuy oke langsung aja kalian pantau terus disini viki mau pasang ban cuy oke nah oke cuy jadi disini viki udah pasang ya waduh cakep cok vmax anjay makin cakep siapa yang bilang cakep langsung absen di kolom komentar ya gila cok vmax tambah ganteng anjay anjay di luar ekspetasi anjay keren cuy jadi disini viki udah pasang velgnya ya disini pagi banget ini arah ke barat jadi panasnya masih ada disana nah jadi disini viki mau ngasih tau apa aja yang dipakai di velg ini sorry ya disini viki gak ngasih tau pas cara masang bannya yaudahlah seperti pada biasanya kalau masang ban ya nah jadi disini viki mau ngasih tau apa aja yang viki pakai gitu buat pnp punya pnp ke viki udah ada videonya dibawah tinggal kalian cari aja jadi disini velgnya udah kepasang disini viki gak ada rubahan rubahan lagi ya jadi disini viki tuh pakai ban disini viki tadi gak ngesepil viki merk ban apa dengan ukuran berapa ya jadi disini viki pakai ukuran 50 per 90 50 tuh 50 per 90 dari merk swalo nih tuh ya jadi disini viki pakai merk swalo ya gitu soalnya kalau pakai merk comet itu terlalu kecil jadi ngeri ke velg ya kalau pakai merk comet kalau pakai swalo ini lebih menonjol dia cuk tuh nih lebih menonjol segini ya keluarnya tuh lebih menonjol melembungnya jadi buat kalau buat comet kalau menurut viki aja sini ya itu ngeri ngeri peleknya pecah ya soalnya comet tuh terlalu kecil soalnya dulu viki juga ngejar gak natap sepak bor jadi ini juga gak natap sepak bor cuma dikit aja ini kalau ada debu debu begini bagian tengah ini udah bunyi cuy serak serok serok gitu ya itulah ya yang nanya ukuran ban disini viki pakai ban swalo ukuran 50 per 90 nah oke cuy buat ban dalam disini viki juga gak tahu ukuran berapa viki asal beli aja kemarin sama orangnya dikasih yang kecil ya itu berarti ukurannya gitu ya buat pnp nya bang gimana sih bang nah buat pnp nya ini disini viki tetap ya ini nanti viki mungkin lemover biar gak kuning ya disini viki mau lemover atau enggak di soda api biar warna silver juga biar serasi disini warna kuning sendiri sama ini tuh disini viki gak ada perubahan sedikitpun ini yang kuning yang kayak rcb dulu sama terus sama yang standar nih tuh ini juga pake bosingan yang kuning sama yang standar nah gitu cuy jadi aman ya aman terus pake kalipernya apa bang nih kalipernya tetap sebenarnya viki mau ganti kaliper ya tapi uangnya masih menipis sebenarnya murah sih ya pelan-pelan aja lah bertahap ya oke ya mungkin cuma segitu aja sih gak ada yang diganti yang viki pake sekarang ya aman-aman aja oh ya bang itu velgnya beli punya apa punya MX juga sama punya viser kayaknya di kanan iya juga sama punya MX kalau enggak punya viser gitu ya oke mungkin cuma segitu aja pembahasan kali ini tentang velg ya tuh anjay disini v-make makin ganteng cok sumpah di luar ekspetasi anjay tuh gila cok makin keren anjay tapi ini disini viki cuma sementara ya pake velg ini nanti viki ganti juga soalnya viki mau balik ke jari-jari semua depan belakang mau tamatin di bodi ini ya mau ditamatin di bodi hijau nanti kalau viki udah bosan bodi hijau baru kita ganti konsep lagi yang baru cuy gitu jadi disini viki maunya tuh depan jari-jari belakang juga sama jari-jari bukan velg ini viki mau tamatin dulu yang viki mau gitu mungkin cuma segitu aja konten kali ini mohon maaf kalau penjelasannya itu kurang dari viki atau ada pertanyaan yang lain buat kalian yang mau tanya-tanya langsung aja kalian tanya-tanya di kolom komentar ya gila cuy mantap bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe untuk support channel mviki can bantu ke 10.000 subscriber biar lebih semangat lagi ya bikin konten cuy oke pantau terus cuy konten viki kali ini sama selanjutnya disini viki ada projekan projekan lumayan banyak oke next video bye 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 bye